Intro Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati para tamu undangan, Bapak-Ibu, jajaran manajemen dan perwakilan dari perusahaan tercatat, serta investor dan calon investor yang telah hadir pada kegiatan Public Expose Live 2024, KPI bersama OJK, Bursa Efek Indonesia, dan KSEI mendukung penuh kegiatan Public Expose Live 2024 yang merupakan kegiatan rutin tahunan dan menjadi bagian dari rangkaian kegiatan perayaan 47 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Pada tahun ini, kegiatan Public Expose Live diselenggarakan sejak tanggal 26 sampai dengan 30 Agustus 2024 dan dilaksanakan secara virtual dengan tujuan untuk memudahkan akses informasi bagi investor dan calon investor dari seluruh Indonesia dalam mendapatkan informasi terkini mengenai pasar modal. Bapak-Ibu, para hadirin yang berbahagia, Public Expose Live merupakan upaya peningkatan literasi pasar modal melalui pengenalan profil perusahaan tercatat kepada investor dan calon investor di Indonesia. Dalam kegiatan tahun ini, terdapat 44 perusahaan tercatat yang akan memaparkan informasi terkait aksi korporasi atau rencana perusahaan yang akan dilakukan ke depan. Dengan mengetahui kinerja perusahaan tercatat dengan baik, Bapak-Ibu investor dan calon investor dapat memiliki pemahaman yang komprehensif yang dapat dijadikan dasar dalam melakukan analisis saham sehingga diharapkan mampu melakukan keputusan investasi yang bijaksana. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan Public Expose Live 2024. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan sukses, serta tentunya dapat memberikan manfaat bagi Bapak-Ibu investor dan calon investor serta perusahaan tercatat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus, Pasar Modal Indonesia. Selamat sore Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu, namo budaya, dan juga salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose Live 2024. Dalam rangka 47 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia. Perkenalkan nama saya Pri Sasompodatu dari IDX Channel, selaku host yang akan memandu acara ini. Pada sesi Public Expose Live kali ini akan diisi oleh PT Bank Sentral Asia TBK atau yang dikenal dengan kode perdagangan BBCA. Bapak dan Ibu, PT Bank Sentral Asia TBK telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 31 Mei tahun 2000 dan bergerak di bidang jasa perbankan sehingga perseroan masuk dalam sektor keuangan. Mari kita simak terlebih dahulu video Company Profile berikut ini. BCA senantiasa berupaya bersama seluruh stakeholders berkontribusi bagi perekonomian nasional, penyaluran kredit ke berbagai sektor, dari korporasi, retail, hingga UMKM. Total kredit BCA mencapai Rp850 triliun hingga Juni 2024, naik 15,5 persen year-on-year. Selaras dengan ekspansi kredit, laba bersih BCA dan entitas anak menyentuh Rp26,9 triliun di semester 1 2024, tumbuh 11,1 persen year-on-year. Investasi berkesinambungan memperkuat ekosistem hybrid banking. Pada semester 1 2024, frekuensi transaksi BCA menembus Rp17 miliar ditopang pertumbuhan transaksi pada kanal mobile banking. Apresiasi untuk segenap nasabah BCA tercinta, kami menghadirkan program gebiar hadiah BCA. Dengan terus menabung dan bertransaksi pada periode 1 Mei hingga 31 Agustus 2024, nasabah BCA berkesempatan memenangkan beragam hadiah spesial. Aplikasi My BCA terbaru telah hadir fitur pocket falas yang merupakan kantong dana dengan pilihan 8 mata uang asing dan terkoneksi dengan 1 rekening. Belanja dan tarik tunai dengan mata uang asing bisa tanpa konversi kurs ke rupiah. Kini, Ki BCA juga telah hadir dalam bentuk aplikasi. Otorisasi transaksi makin cepat dan praktis dengan aplikasi Ki BCA, ISG BCA. Hingga Juni 2024, BCA menyalurkan kredit ke sektor berkelanjutan sebesar Rp198 triliun, meningkat 9,3 persen secara year-on-year. Mendorong ekosistem kendaraan listrik, BCA telah menyalurkan kredit untuk kendaraan listrik sebesar Rp1,5 triliun per Juni 2024. Merayakan hari Kartini, BCA kembali menghadirkan program kredit multiguna usaha khusus perempuan pengusaha dengan suku bunga mulai dari 3,21 persen. Memperingati Hari Pendidikan Nasional, Bakti BCA kembali menggelar program BCA Berbagi Ilmu. Sejumlah direksi BCA hadir mengisi kuliah umum di 5 perguruan tinggi membawakan topik pengembangan diri, teknologi, hingga keuangan. Program BCA Berbagi Ilmu juga mengajak ratusan pelajar berkunjung ke kantor-kantor cabang BCA di tanah air, serta dilengkapi dengan program kelas merias bagi sahabat disabilitas, termasuk sertifikasi profesi make-up artis dari BNSP. Bakti BCA mendukung revitalisasi kebun kopi Cikoneng di Kabupaten Bogor seluas 10 hektare. Lewat bantuan infrastruktur pertanian hingga pengembangan SDM petani, program ini bertujuan meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani kopi dengan standar internasional. Mendorong ekonomi halal, Bakti BCA kembali menggelar workshop sertifikasi halal di penjuru Indonesia. Nantinya, para peserta UMKM berkesempatan untuk mendapatkan fasilitas sertifikat halal gratis. Di bidang kesehatan, Bakti BCA berkolaborasi dengan PPATK, menggelar kegiatan donor darah, dan berhasil mengumpulkan lebih dari 400 kantong darah. Bakti BCA menjadi funding partner senilai 1 juta USD, mendukung BKKBN dan USA dalam program percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan pada 8 kabupaten di penjuru Indonesia dan akan diteruskan secara berkelanjutan. Berbagai apresiasi dan kepercayaan yang diterima BCA menjadi motivasi bagi kami untuk terus memberikan pelayanan terbaik. Dari kami yang senantiasa di sisi Anda. Perlu kami sampaikan bahwa peserta Public Expose Live 2024 dilarang merekam dan menyebar luaskan sesi Public Expose ini tanpa isin resmi dari Bursa Efek Indonesia. Baik, selanjutnya kami akan menyapa Bapak dan Ibu manajemen dari perseroan. Yang pertama adalah Ibu Vera Iflim, selaku Direktur. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Ibu Prista. Apa kabar? Kabar yang luar biasa. Semoga Ibu juga dalam kondisi yang sehat ya. Amin. Baik. Selanjutnya kami juga menyapa Bapak Rudy Budiarjo, SVP Investor Relations. Selamat sore, Pak Rudy. Selamat sore, Ibu. Terima kasih sudah bergabung pada sore hari ini. Sehat ya, Pak? Sehat. Terima kasih. Baik, Bapak Raymond Ionarto, selaku Corporate Sekretary. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, salam sehat. Salam sehat, Pak. Dan tentunya ada Ibu Hera F. Harin, EVP Corporate Communication. Selamat sore, Ibu Hera. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Bapak Prista, selamat sore. Assalamualaikum, salam sehat untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Langsung saja kita akan menyaksikan pemaparan dari perseroan, di mana selama acara berlangsung, jika ada pertanyaan, kami persilakan Bapak dan Ibu peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui fitur Q&A yang tersedia di layar Zoom. Pertanyaan selanjutnya akan kami bacakan, pada nanti sesi tanya-jawab setelah pemaparan dari perseroan. Kepada Bapak atau Ibu, yang akan menyajikan pemaparan, waktunya maksimal 25 menit. Kami persilahkan. Terima kasih, Ibu Prista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan ini, mungkin selanjutnya boleh ditayangkan, kita mulai dari pemaparan mengenai balance long growth. Nah, pada kesempatan ini, saya ingin sampaikan mengenai kinerja BCA, update kinerja BCA untuk baru waktu tahun 2024. Tadi di video ada disampaikan secara sekilas, pertumbuhan kredit pada sampai posisi Juni, BCA tumbuh 15,5%. Kalau kita lihat pertumbuhan ini tentu di atas rata-rata industri, di mana pertumbuhan ini tentunya ditopang dari berbagai segmen nasabah. Ini bisa di slide yang lumbay segmen. Dari pertumbuhan dari berbagai segmen nasabah, korporasi tetap menjadi salah satu penopang pertumbuhan kami. Korporasi tumbuh hampir 20% year-onnya untuk berposisi Juni. Tentunya ini kita lihat pertumbuhan korporasi cukup tinggi, mulai dari kota 1 dan kota 2. Kami harapkan ini juga menjadi pendorong juga dalam hal ekonomi terutama di berbagai sektor yang saat ini banyak sekali mendorong pertumbuhan nanti ke komersial dan UKM. Nah untuk segmen UKM sendiri, BCA tumbuh 12,7%. Dan kalau saya lihat bandingkan dengan industri, kita tumbuh jauh di atas rata-rata industri. Karena pertumbuhan UMKM yang kami bandingkan industri, tentunya industri di luar dari kredit mikro. Dan pertumbuhan UKM tahun ini juga diiringi dengan tentunya pertumbuhan di luar Jakarta jauh lebih cepat dibandingkan dengan di Jakarta. Untuk segmen konsumen, ini cukup menarik. Kalau BCA ada dua, dalam hal ini industrinya 4,5%. Khusus untuk pertumbuhan konsumen, ada dua hal pendorongnya adalah satu, KPR. KPR, BCA tahun ini tumbuh juga cukup tinggi. Untuk mortgage atau KPR kita tumbuh di kisaran 10,8%. Pembiayaan tahun ini di chart nomor 2, investor bisa lihat, Bapak-Ibu semuanya, pertumbuhan new financing kita atau new booking. New booking ini adalah kredit yang baru disalurkan. Di kortal kedua dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, itu sudah di atas rata-rata. Ini tentu kita sambut baik. Salah satu penopangnya adalah expo. Nah, saat ini BCA juga sedang mengadakan expo di seluruh kota-kota besar di Indonesia. Kita baru menyelesaikan yang di Jakarta. Nah, untuk KPR, kita melihat pertumbuhan dan animonya cukup tinggi. Sampai dengan semester kedua, expo yang sedang berjalan juga, kami lihat animonya tetap terjaga baik. Berikutnya adalah terkait dengan KKB, pembiayaan mobil dan motor. Kita besar di mobil untuk BCA. Pertumbuhan mobil juga, pembiayaan baru tahun ini, untuk kuartal kedua, bisa kelihatan di chart nomor 2, itu 11,9 triliun. Juga hampir mendekati kuartal K4 tahun 2023. Jadi, rata-rata saat ini, pembiayaan setiap kuartal untuk KKB di BCA di kisaran 11 sampai 12 triliun. Itu per kuartal. Jadi, pertumbuhan ini tentu ditopang dengan produk yang mendari, promo, dan banyaknya expo juga yang kami lakukan. Hal yang tidak kalah penting adalah pertumbuhan dalam hal personal loan. Personal loan ini bisa kartu kredit, bisa kita ada by no pay later, yang baru diperkenalkan mulai akhir tahun lalu. Jadi, untuk personal loan, saya lihat pertumbuhan tahun ini 20% year-roundnya. Nah, inilah kalau kita lihat sekilas pendamping daripada pertumbuhan kredit di BCA. Dari sisi rasio keuangan penting, kalau kita bisa lihat di BCA, tentunya untuk semua bank, kalau untuk seri perbankan, bagaimana sih kita melihat cara cepatnya untuk rasio-rasio keuangan penting, katanya, untuk sebuah bank. Yang pertama tentunya tidak kalah penting adalah kosok kredit. Ini adalah biaya resiko kosok kredit, terutama kredit yang disalukan. BCA baru waktu pertama ini 0,3% lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu. Kita bersyukur dengan perbaikan ekonomi, pertumbuhan ekonomi. Resiko kredit juga terus membaik. Nah, salah satu tolak ukurnya ada di bawah. Baris kedua dari bawah, namanya loan at risk atau LAR. Loan at risk adalah semua kredit yang kita restrukturisasi. Termasuk masa-masa COVID, banyak kredit yang direstrukturisasi. pada saat itu regulator OJK memperkenalkan polisi yang namanya relaksasi, sehingga kredit yang direstrukturisasi selama COVID tidak langsung di-downgrade. Itu tentu sangat membantu bank dan sangat membantu nasabah. Nah, tapi diklasifikasi dalam current aslinya status lancar, tapi direstrukturisasi. Khusus untuk BCA, kita bisa lihat chart nomor 1, loan at risk itu terus membaik. Current resulter itu turun year-nya 54 persen. Banyak nasabah yang sudah kembali normal. Normal artinya, dia tidak masuk klarifikasi loan at risk lagi. Special mention DPK sedikit meningkat year-nya. Itu biasa, Bapak Ibu, ada beberapa yang kita downgrade agar nasabahnya bisa lebih intensif untuk diskusi bagaimana penyelesaian kredit termasuk NP-nya. Tapi yang paling penting, RIS BCA saat ini 6,3 persen dibanding tahun lalu 8,7 persen. Teman-teman bisa lihat itu turun. Cukup drastis. Dan rasio 6,3 persen kita adalah salah satu yang terendah di industri. Itu rasio. Nah, bagaimana cadangnya yang sudah dibentuk kalau-kalau kredit ini tidak membaik. khusus BCA namanya LAR loan at risk coverage. Sedangkan yang sudah dibentuk atas loan at risk ini 71 persen. Ini juga salah satu yang tertinggi. Jadi, kalau kami melihat bagaimana risiko kredit secara keseluruhan manageable, loan at risk-nya turun, yang coverage regionnya juga terjaga dengan baik. Hal yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan bagaimana BCA dalam hal terkait dengan transaction banking atau digital banking kami. BCA ini salah satu yang sering kita dengar tentunya mobile banking, my BCA. Tapi, kalau kita bicara digital banking yang kami gunakan channel-channel untuk men-support masalah, yang nomor satu mungkin yang paling sering kita dengar itu mobile banking. Tapi, sebenarnya kita menggunakan banyak sekali channel untuk men-support transaction banking kita. Dari C2C sampai B2B. B2B itu adalah untuk support nasabah korporasi, komersial, dan sebagainya. Ini channel-channel ini sangat berperan penting agar ekosistem ini terus bisa ditumbuhkan. Nah, khusus BCA, yang kanan ada chat robust transaction, jumlah transaksi. Ini hanya 6 bulan. Total 17 miliar transaksi. Ya, belah hitung ya, per hari itu berapa kalau dihitung per hari? Sangat tinggi. Nah, ini tumbuh 21% dibandingkan tahun lalu. Tentunya tidak terlepas daripada support kami terus investasi dan mengembangkan channel-channel yang kelihatan di sini. yang tidak kelihatan tentu layanan di cabang, personal, halo BCA, dan sebagainya. Nah, khusus transaksi, jumlah transaksi. 6 bulan, year on you 21%, dalam 5 tahun tumbuh 4 kali lipat. Jadi, ini satu menurut kami ini prestasi yang luar biasa juga. Terima kasih untuk support-nya juga untuk kepercayaannya. Khususus mobile banking, ini yang mungkin teman-teman sering pakai mobile banking sebelumnya. Transaksi per user tadi tumbuh 24%. Jadi, ini tumbuhnya juga kencang. Kita hitung per user. Jadi, kadang usernya naik, tapi transaksi tidak naik. Untuk produktivitasnya kami mengukur transaksi per user tumbuh 24%. Nah, yang tidak kalah penting adalah mobile banking fitur yang telah kami luncurkan kali tahun 6 bulan terakhir. Banyak sekali yang tadi di video sempat kita lihat pocket falas. Itu baru kita luncurkan dan kita juga ada akses wall-wall. Jadi, mau akses mobile banking di negara manapun itu tidak masalah. Dengan singkat apapun tidak masalah. Itu yang nomor dua di atas. Nah, itu tentunya sangat membantu karena nasabah bisa mobile apalagi hari ini. Kalau pas ada di mana bisa beri transaksi. Kalau saya pakai singkat negara tersebut bermasalah tidak? Tentunya ini sangat membantu tidak berpasalah. Dan banyak fitur-fitur yang telah kami luncurkan tentunya ini memperkuat posisi kami untuk melayani nasabah. Saya cikip terakhir adalah terkait dengan ISG. Ini adalah salah satu topik yang BCA terus memperkuat posisi dan komitmen kami di ISG. Total kredit yang telah kami salurkan untuk ISG ini lebih kurang mendekati 25% dari total bisnis BCA itu disebut sustainable financing. Kemana saja Bapak Ibu bisa lihat lingkaran yang di bawah. Ini green financing BCA mencapai 77 triliun rupiah. Dimana saja bisa dilihat. Jadi BCA terus memperkuat kebijakan kreditnya terus disesuaikan dan yang tidak kalah penting komitmen BCA juga selalu mempromosi environmental operation framework. Jadi ya agar bagaimana operasional BCA itu juga kita memperhatikan ini internal BCA memperhatikan bagaimana environmentally friendly operation sehingga kita terus mendaur ulang apa ya waste sampah-sampah elektronik di BCA itu cukup banyak. Jadi itulah yang kami lakukan bagaimana ini kami bisa olang sehingga ada istilahnya zero waste dibuangkan ke TPA. Jadi peran BCA untuk carbon saving melalui internal operation itu kami lakukan terus sangat banyak. Tentunya ini akan juga mendorong bagaimana operasional BCA tidak hanya green building tapi operasionalnya waste-nya juga kita perhatikan. Jadi terkait dengan environmental planning banyak kita lakukan. Ada recycle digital banking green building termasuk nature konservasi. Jadi untuk ESG BCA akan terus memiliki komitmen yang penuh agar ini kita juga bisa mendukung kebijakan yang ada tapi juga untuk ke depannya. Demikian paparan dari kami. Terima kasih saya kembalikan ke Mbak Prisa. Baik, terima kasih Ibu Vera atas pemaparan yang telah disampaikan dan kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Kami melihat mungkin ada beberapa pertanyaan yang masuk akan kami coba bacakan satu persatu begitu ya. Pertanyaan yang pertama ini tidak mencantumkan nama menanyakan bagaimana BCA menyikapi pengoperasian aplikasi MyBCA dan BCA Mobile yang masih aktif. Ini katanya apakah ke depan akan menutup BCA Mobile untuk menekan kos? Satu pertanyaan yang sering ditanyakan kepada kami sampai saat ini memang kita mengoperasikan dua Mobile Banking BCA sama By BCA Tidak ada rencana untuk mematikan yang satu atau digabungkan tapi sebenarnya fitur-fiturnya fitur di Mobile Banking BCA di My BCA juga semua sudah ada Kenapa kami ada dua? Nah ini pertanyaannya dari sisi nasabah selalu BCA utama kepentingan nasabah usia nasabah kita sama luas ada yang masih usia mahasiswa belajar ada yang udah opa-opa oma-oma jadi katanya biasanya yang sudah terbiasa seneng melihat kalau pencet tinggal ke menu itu tinggal pencet yang nomor satu misalnya gak usah pusing-pusing lagi cari-cari seringnya pakainya itu jadi kita apresiasi nasabah nah ini ada dua ya apresiasi nasabah ya kalau sudah terbiasa silahkan lanjutkan dengan BCA Mobile karena kenapa konfini nasabah itu adalah salah satu hal yang utama buat kami perhatikan karena sebagus apapun digital apps yang kami berikan kepada nasabah akan lebih enak kalau nasabahnya itu pakai dan nyaman dan suka apalagi itu nilai plus buat kami jadi kalau Mobile Banking BCA ditanyakan ke nasabah-nasabah kita terutama yang sudah lama pakai ada yang sudah pakai BCA pakai dua-dua ada yang saya masih tetap mau di sini karena sudah terlanjur katanya sudah terlanjur cinta dan jatuh hati jadi kita tetap akan menggunakan dua yang paling utama adalah security-nya tetap kita perkuat dan tentunya kenyamanan nasabah selalu menjadi perhatian utama daripada BCA kalau ditanyakan apakah akan ditutup untuk BCA Mobile tidak ya Ibu ya tidak jadi silahkan lanjutkan memfasilitasi semua kalangan dan semua generasi baik ada pertanyaan berikutnya dari Pak Arief Setiawan selamat sore Pak Arief apa yang menyebabkan post pandemic recovery sangat beneficial terhadap industri bank di Indonesia 3-4 tahun belakangan ini hampir revenue net income dari semua bank mencatatkan performa yang luar biasa dibanding dengan pre-pandemic apakah faktor itu akan sustainable di masa depan dimana kemungkinan akan ada adjustment penurunan bunga atau seperti apa terima kasih Pak pertanyaannya bagus sekali post pandemic salah satu indikasi utama buat perbankan industri perbankan bisnis itu sebenarnya proxy daripada ekonomi kalau ekonominya baik bisnis perbankan juga biasanya akan bertumbuh lebih baik nah setelah pandemi kami sendiri surprise recovery nya jauh lebih cepat daripada apa yang kami estimasikan tentunya ini tidak terlepas daripada effort daripada pemerintah regulator dan semua pihak yang mendorong agar post pandemic ini lebih cepat recovery nya tentu ini bank pasti sambut dengan baik ditandai dengan pertumbuhan kredit selama pandemi kan sampai minus tidak tumbuh begitu sudah mulai boleh keluar sudah mulai beraktifitas di luar tentunya kita kan masyarakat yang gak betah ya kalau di rumah terus gitu loh jadi bisa dilihat dari semua segmen korporasi aktivitas bisnisnya sudah bagus komersial UKM dan consumer loan tentunya ini tidak terlepas daripada recovery ekonomi kalau ini berlanjut terus percaya deh pertumbuhan kredit bank industri perbankan dan BCA juga akan berlanjut kita bisa lihat trend dalam 3 tahun berturut-turut pertumbuhan kredit di BCA salah satu tolak ukurnya kredit UMKM dan kredit konsumen ini retail loan retail loan ini gak bisa ini kalau ekonomi yang membaik appetite bank termasuk demand loan daripada nasabah juga akan meningkat jadi ini pasti tidak terlepas daripada pertumbuhan ekonomi bagaimana ke depan kita harapkan dan kami optimis bahwa pertumbuhan ekonomi akan terus berlanjut di Indonesia dan tentunya kita harapkan akan lebih lagi kenapa Indonesia itu kan yang demografi ini salah satu aset utama aset yang tidak semua negara ada kalau yang demografi itu biasanya pertumbuhan dan konsumsi juga jauh lebih baik kedua dengan semakin banyaknya dibangun infrastruktur jalan pos dan sebagainya tentu ini kan mendorong juga ekonomi di daerah-daerah terbukti BCA juga banyak buka cabai di daerah-daerah yang tadinya kita tidak ada lokasi sekarang malah ekonominya berkembang kita buka cabai di sana dan ternyata performannya sangat bagus ketiga para wisata ini salah satu juga kami lihat setelah post pandemi itu pertumbuhannya luar biasa semua orang kepengen jalan-jalan dan Indonesia ternyata dianugerah banyak tempat-tempat wisata yang bagus-bagus jadi ini juga salah satu pendorong ekonomi juga sehingga kami percaya ke depan pertumbuhan ini akan terus berlaku itu dia jawaban untuk Bapak Arief semoga bisa menjawab dan cukup jelas ya selanjutnya ada Alivia Cahyal selamat sore ibu apakah peraturan baru POJK nomor 13 tahun 2024 tentang suku bunga dasar kredit dapat mempengaruhi margin perusahaan ke depannya terima kasih pertanyaan ibu Olivia SPDK atau suku bunga dasar kredit itu sebenarnya acuan acuan suku bunga nah kita tahu dalam memberikan kredit bank itu tidak hanya memperhatikan suku bunga tapi memperhatikan jauh lebih penting sebenarnya bagaimana salon debitur tersebut bisnisnya karena bisnis debitur itu menentukan bagaimana cash flow dia ke depan ini tentu menjadi salah satu yang selalu dievaluasi oleh bank bagaimana juga dengan karakter daripada debitur sendiri jadi menentukan satu kredit tidak hanya berpacu pada suku bunga dan di bank ada dikenal risk based pricing jadi tidak semua debitur juga semua kredit yang sama mendapatkan suku bunga yang sama juga apalagi kreditnya besar besar jadi pricing is one thing tapi potensi daripada pertumbuhan bisnis debitur karakter itu juga sangat penting dalam hal ini BCA kami juga selalu mendorong debitur debitur terutama yang retail UKM consumer loan kami banyak memberikan juga gak hanya dalam hard pricing tapi juga program-program yang bisa mendorong pertumbuhan ekonominya jauh lebih bagus contohnya untuk KPR KKB selalu ada promo khusus juga dari BCA tentu ini mendorong demand karena consumer loan kadang perlu dikasih promo incentive agar demand itu juga terkirir jadi ini sih jawaban aturan baru oke itu ya jawaban yang diajukan tadi oleh Ibu Alivia kita beralih ke pertanyaan berikutnya ini kalau tadi ada pertanyaan soal BCA Mobile kali ini soal cabang pembantu diajukan oleh Bapak Handoko Suwono selamat sore katanya apakah di BCA juga memiliki rencana untuk mengurangi atau pengurangan cabang pembantu karena meningkatnya perlaku konsumen yang melakukan transaksi online dewasa ini sehingga kurang memerlukan kunjungan langsung ke cabang pembantu kemudian seberapa efektif pengurangan ini di neraca atau RL perseroan terima kasih Pak Handoko pertanyaannya jadi yang malah ada kita tambah cabang Pak setiap tahun rata-rata 15 sampai 20 lokasi ya bisa cabang pembantu bisa cabang utama rata-rata cabang pembantu biasanya untuk cabang untuk awalnya atau kantor kas kenapa karena yang tadi yang saya jelaskan pertumbuhan ekonomi di daerah juga berkembang jadi dalam hal ini malah kita nambah cabang kita juga tahu transaksi digital di BCA saat ini merepresentasi 99,6% dari total transaksi itu dilakukan secara digital nah bagaimana dampaknya dengan cabang aktivitas nasabah yang bertransaksi kas terutama kas yang besar-besar itu tetap ramai di cabang jadi karena kenapa nasabah juga bertumbuh jumlah nasabah terus bertambah jumlah transaksi nasabah juga bertambah bagian besar selalu dilakukan secara digital tapi tidak bisa semuanya secara digital setoran uang tunai dalam ukuran yang besar-besar tidak bisa ke ATM jadi tetap melalui cabang kebutuhan falas FX kebutuhan kredit tetap harus dilayani melalui cabang dan untuk transaksi well management nasabah juga banyak kita layani melalui cabang jadi pelayanan di cabang selalu saya lihat ke depannya selalu ada posisinya sehingga kami tidak melihat cabang itu perannya akan berkurang dengan ada digital terus semakin meningkat sampai hari ini baik pertanyaan berikutnya tidak mencantumkan nama bagaimana proyeksi dividen BCA ke depan proyeksi dividen Pak Riman Pak jawab baik terima kasih Bu Vera intinya kita terus mereview kebutuhan capital kita ke depan tahun ini kita belum decide untuk tahun depan pembagian dividennya tapi intinya kita akan terus menjaga supaya capital di BCA itu cukup kuat dan kita juga melihat ya ROI kita masih tunggu 24% saat ini 24% posisinya jadi komitmen dari BCA kita akan terus menunjukkan performance yang baik ke depan dengan-dengar sendirinya akan translate kepada pemberian dividen yang lebih besar dari waktu ke waktu demikian Pak jadi capital itu dan liquidity adalah apa ya namanya suatu hal yang sangat penting di bank jadi hal itu sangat-sangat kita perhatikan liquidity kita sangat plenty LDR 73% 72% saat ini dan capital kita 26% 27% itu yang kita coba jaga terus-menerus karena kebutuhan modal ke depan juga masih cukup banyak kredit masih tumbuh dengan cepat dan juga anak-anak perusahaan kami juga masih memerlukan modal tapi ya sorry ekspansi 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 anak perusahaan seterusnya dan juga lending lending kayak SME is growing 15% jadi perlu capital ke depannya juga tapi ya tadi kita kalau dilihat track recordnya dividend kita selalu bertumbuh dari tahun ke tahun demikian thank you kalau boleh saya tambahkan ini untuk para investor terkait dengan dividend ada beberapa indikator yang investor boleh gunakan salah satu dividend per share buat kami kami selalu mengupayakan dividend per share itu meningkat yield bisa meningkat karena yield itu kan dibagi dengan rata-rata harga saham kadang kalau harga sahamnya lagi banyak koresi yield juga bisa meningkat tapi yang salah satu tolak ukur yang penting juga untuk kita lihat adalah dividend per share yang bisa dilihat dalam 5 tahun terakhir bagaimana kinerja BCA terkade dengan dividend per share sedikit tips saja baik itu dia ya belum diputuskan tunggu saja mengingat pertumbuhan retail yang meningkat bagaimana solusi untuk NPL yang meningkat juga apakah akan mengerus laba bank BCA dan untuk pay letter mengingat baru diluncurkan bagaimana jika terjadi gagal bayar dan solusi dari bank BCA ini disampaikan oleh Mas Rahmat selamat sore terima kasih pertanyaannya NPL sedikit meningkat karena kita memang ada downgrade beberapa debitur di komersial yang sudah direstrukturisasi sebenarnya selama masa COVID jadi ya kita ada downgrade tapi yang paling penting Mas Rahmat ini adalah coverage ratio cadangan yang sudah dibentuk mungkin bisa dilihat di slide nomor 12 ya cadangan yang sudah dibentuk baik untuk NPL maupun untuk loan at risk cadangan kita untuk loan at risk itu baris paling bawah coverage ratio itu 71,2% jadi apakah ini ya NPL sedikit meningkat coverage ratio nya 190% jadi cadangan yang sudah dibentuk untuk meng-cover NPL ini 2,2% itu 190% dan ini belum termasuk nilai kolateral jadi menurut saya ini cadangannya sudah lebih dari cukup apakah ini akan mempengaruhi kinerja BCA saya lihat tidak ada NPL ke depan saya lihat manageable selalu ada yang lebih naik tapi ada yang membaik secara keseluruhan loan at risk BCA posisi per Juni 6,4% dibanding tahun lalu 9% turun cukup signifikan dan cadangannya juga meningkat ke 71,2% atas loan at risk tersebut terima kasih baik itu dia NPL masih manageable tadi Pak Raymond sempat menyinggung soal ekspansi anak usaha ini ada pertanyaan dari Pak Maulana Samantha soal itu bagaimana kontribusi anak-anak perusahaan BCA terhadap bottom line BCA dan strategi pengembangan BCA secara keseluruhan apakah ada rencana IPO anak perusahaan BCA silahkan Pak Rudy kali ya jawab silahkan baik jika kita lihat secara umum perusahaan anak kita baik itu di multi finance maupun di insurance maupun di syariah bank itu semuanya menunjukkan generasi yang cukup membedakan net profit itu meningkat return down secara positif dilihat dari secara keseluruhan yang paling besar adalah BCA finance multi finance baik melalui joint financing dengan BCA maupun kontribusi ke bottom line kurang lebih kontribusi ke bottom line dari perusahaan-perusahaan anak itu kurang lebih sekitar 10% dan secara konsolidasi terus bertumbuh penyumbang bottom line kami sehingga total konsolidasi BCA bisa meningkat dari tahun ke tahun IPO ada rencana IPO kita belum ada rencana kita belum ada rencana IPO untuk perusahaan-perusahaan anak kami pertanyaan Pak Mungkas dari Pak William Halim selamat sore apakah BCA ada rencana untuk stock split terima kasih kita baru saja melakukan stock split tahun last year last year oh iya Bu Hera baru ingetin last year jadi baru saja lho Pak malu iya sekarang sudah 10 ribu lebih harga sahamnya sementara belum ada Pak di level saat ini tapi belum ada rencana lagi saat ini Ibu ya belum ada Bu ada baik kurang lebih itu dia pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita ulas dalam sesi tanya-tanya jawab publik expose PT Bank Central Asia TBK oleh karena keterbatasan waktu kami mohon maaf atas pertanyaan Bapak Ibu yang mungkin belum terjawab apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut Bapak dan Ibu bisa langsung menghubungi investor relation atau unit terkait dari PT Bank Central Asia TBK melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh perseroan sebelum kami tutup kami persilakan kepada Ibu Vera untuk memberikan closing statement yang akan disampaikan kepada publik waktunya singkat Ibu kami persilahkan terima kasih terima kasih untuk waktunya untuk BCA ke depan kami melihat dari sisi likuiditas di arkita paling rendah di bank bapan atas 73% artinya kapasitas pertumbuhan kredit ke depan luas ini tentu akan menambah juga pertumbuhan daripada kredit dan tentu menopang pertumbuhan revenue yang kedua modal juga sangat besar sehingga kami tidak ada kapasitas untuk mendorong pertumbuhan itu sangat sangat besar yang terakhir investasi kami di digital terus berlanjut ini ditandai dengan semakin pertumbuhnya transaksi digital jadi saya pikir ini adalah salah satu beberapa strategi utama BCA yang akan terus mendorong pertumbuhan tentunya nanti pertumbuhan juga dalam hal pendapatan terima kasih terima kasih ibu atas closing statement yang telah diberikan hadirin yang kami hormati usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Bank Sentral Asia TBK mari kita berikan aplaus yang mariah terima kasih dan sebagai informasi terakhir tayangan public expose PT Bank Sentral Asia TBK ini juga dapat disaksikan kembali di Youtube Indonesia Stock Exchange atas nama penyelenggara kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Manajemen juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir dalam acara ini sampai jumpa pada acara public expose live yang akan datang akhir kata saya Prisa Sompodatu aku investor saham dan maju terus pasar modal Indonesia terima kasih Terima kasih.